Hai guys, baik lagi di Youtube channel aku Kalian apa kabar? Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat ya Nah sebelum mulai, aku mau bilang makasih dulu buat kalian semua Yang udah nyempetin waktu untuk nonton video aku kali ini Dan juga buat kalian yang baru pertama kali mampir nih di channel aku Salam kenal dulu ya, aku Clara Hari ini aku bakal ngebahas satu film menegangkan yang bakal bikin deg-degan deh Judulnya Run, ini filmnya udah dari tahun 2020 dan waktu itu sempet viral juga Nyeritain tentang seorang ibu yang baik banget, selalu ngerawat anaknya yang sakit parah Eh tapi ternyata si ibu nyimpen rahasia Ibunya cuma pura-pura baik, padahal aslinya jahat banget Si Kopet bener-bener tega deh Ya daripada lama-lama aku bakal langsung aja nyeritain film ini ke kalian Eits, tapi sebelumnya aku mau minta tolong dulu dong guys Bentar aja buat like video ini Dan jangan lupa di subscribe Terus nyalain juga lonceng notifikasinya Biar kalian gak ketinggalan sama video terbaru dari aku Dan biar aku lebih semangat juga kontennya Jadi di awal film kita bisa lihat ada seorang bayi yang baru lahir tapi kondisinya kritis Badannya kecil, nafasnya lemah Ibunya bayi itu cuma bisa berdoa Dia takut banget kalo sampe kehilangan anaknya Singkat cerita 17 tahun kemudian si ibu tadi udah keliatan bahagia Namanya Diana, dia lagi ngumpul sama emak-emak lainnya Yang lagi saling curhat pada sedih Karena anak-anak mereka udah daftar kuliah di luar negeri kan Berarti bakal ninggalin rumah Anehnya si ibu Diana keliatan tenang aja Seolah kalo anaknya sih gak bakal pergi kemana-mana Nah ini nih anaknya si ibu Namanya Chloe Dia ini bener-bener lemah Punya banyak penyakit Kakinya lumpuh Makanya harus pake kursi roda Dia juga harus selalu minum obat Dan tiap hari ibunya nih yang ngecekin kondisi kesehatan Chloe Supaya tetep stabil Karena penyakitnya itu si Chloe jadi gak bisa pergi ke sekolah Kayak anak-anak lainnya Dia belajarnya di rumah Dan diajarin langsung sama ibunya ini Walau cuma belajar di rumah Chloe ini anak yang pinter banget Dia juga udah daftar kuliah ke salah satu universitas yang terkenal Makanya nih setiap ada bapak pos dateng Chloe bakal langsung gercep nyamperin Soalnya dia lagi nungguin surat penerimaan dari kampus impiannya itu Ya tapi udah ditunggu-tunggu Ibunya selalu bilang kalo suratnya belum ada Nah karena penyakitan Chloe juga gak dibiarin jajan ngemil sembarangan ya guys Semuanya disiapin sama ibunya Dan dia juga gak dikasih handphone kayak remaja-remaja lain Dia cuma bisa buka internet dari laptop Tapi tetep diawasin sama ibunya Di malam hari setelah nganter obat untuk Chloe Si ibu sering ngabisin waktu buat nonton Bukan nonton film Tapi dia tuh nontonin video Chloe pas dulu waktu masih kecil Anehnya ekspresi si ibu keliatan dingin Dan kayaknya bunyiin sesuatu Besoknya si ibu yang baru pulang belanja Dapet panggilan telpon Dan diem-diem Chloe yang lagi pengen ngemil Akhirnya ngambil nih dari kantong belanjaan ibunya Eh pas lagi asik ngambilin coklat Dia nemuin obat hijau yang biasa dia minum Anehnya disitu tertulis nama ibunya Bukan nama dia Chloe jadi bingung Apa ibunya punya sakit yang sama juga Karena penasaran dia udah malemnya dia tanyain kan Si ibu keliatan agak gugup Tapi dia bilang kalo itu tuh beneran obatnya Chloe kok Ada nama ibunya ya karena kan si ibu yang ngambil obatnya Nah tapi entah kenapa Chloe punya firasat buruk Dia curiga Jadi besoknya mumpung si ibu lagi gak ada Chloe berusaha ngambil botol obatnya Pake alat capit Keliatan nih bener ada stiker namanya Chloe Tapi kok kayak numpuk Eh pas dicek ternyata bener kan Di balik situ ada nama ibunya Chloe jadi makin curiga Ngapain coba ibunya kayak gitu Makanya nih pas dikasih obat lagi Diem-diem obatnya gak dia minum Abis itu Chloe juga turun ke bawah Buat nyari penjelasan tentang obatnya di internet Sayangnya internet rumahnya malah mendadak mati Wifi-nya gak ngonek Dan tanpa Chloe sadari Diem-diem ternyata si ibu merhatiin semuanya Besoknya ibunya ngasih tau Chloe Kalo internet di rumah mereka rusak Menurut kalian beneran rusak Atau dirusakin sama ibunya nih guys Lanjut ya karena masih penasaran sama obat itu Chloe akhirnya nekat masuk ke kamar ibunya Dia mau nelfon apotik Pas banget kan si ibu lagi sibuk nyerem taneman Eh petugas apotik yang ditelepon Ternyata kenal sama ibunya Chloe jadi takut ketahuan Untung aja Chloe pinter Dia kepikiran buat mencet nomor asal Nelfon orang random Dan berhasil nih walau gak kenal Chloe minta tolong orang itu Buat nyari informasi tentang obat penyakitnya di internet Eh katanya obat untuk sakitnya Chloe tuh Harusnya warna merah Padahal selama ini Obat yang ibunya kasih kok warnanya selalu hijau Makin curiga deh Jadi Chloe sosokan ngajakin ibunya Buat tonton di bioskop Biar dia bisa keluar Di bioskop si Chloe alesan bilang mau ke toilet Padahal diem-diem dia pergi ke apotik di seberang Karena buru-buru takut ketahuan Chloe sampe minta izin buatnya robot antrian Dan dia langsung nanyain ke petugas apotik Obat hijau ini tuh obat apaan? Eh ternyata obat ini tuh bukan untuk manusia guys Tapi untuk anjing Dan kalo diminum manusia Bakal bikin kaki jadi mati rasa Jadi lumpuh Padahal ini kan obat yang udah dia minum bertahun-tahun Pantes aja si Chloe jadi gak bisa jalan Begitu tau dia bener-bener shock Dan asmanya jadi kambuh Eh pas banget Ibunya juga udah nyusulin kesitu Dia langsung nyuruh semua orang buat minggir Dan seolah-olah nyelamatin anaknya Dengan nyuntikin obat Padahal itu tuh obat bius Yang bikin Chloe jadi gak sadarkan diri Lanjut ya guys Chloe yang baru sadar udah ada di kamarnya kan Eh tapi pintunya dikunciin Bahkan disaat dia udah berhasil ngorek-ngorek lubang kuncinya biar kebuka Tetep aja ternyata pintunya tuh udah ditahan pake tongkat Ibunya bener-bener gak mau dia keluar Chloe harus kabur Dan karena sadar kalo badannya lemah Dia akhirnya makan dulu Setelah ngumpulin tenaga Dia nekat ngerayap di genteng Jadi dia tuh mau keluar rumah Tapi lewat kamar ibunya Nah kacanya udah berhasil dia pecahin Terus biar alasin pake selimut nih Biar aman dia bisa lewat Eh sial banget Asmanya Chloe malah kambuh lagi Dia jadi bengek dah Malah obatnya gak dibawa Jadi terpaksa Chloe harus kena kak lagi ke kamarnya buat ngambil obat Dan setelahnya dia mau turun kan sambil ngebawa kursi rodanya Eh ternyata tangga otomatisnya udah dirusak sama si ibu Yang emang gak mau Chloe kabur kemana-mana Tialnya lagi si Chloe terjatuh guys Duh badannya udah lemah Tapi tiba-tiba aja dia malah ngerasain kok jempol kakinya bisa gerak Ya bener kan selama ini ternyata dia gak lumpuh Jadi karena akhir-akhir ini obat jahat dari ibunya itu gak diminum Kondisi kakinya justru malah jadi membaik Setelahnya Chloe langsung buru-buru kabur Walau gawat si ibu juga udah otw pulang nih Ngeliat ada mobil lewat si Chloe langsung panik sembunyi Eh ternyata itu tuh mobil si bapak pos Chloe langsung minta tolong Tapi sial banget ketahuan sama ibunya Lagi-lagi si ibu sok baik dan acting minta tolong Biar Chloe yang terluka ini dibawa ke rumah sakit dulu Eh di saat si bapak posnya lengah Ibunya berhasil nyuntikin obat bius dong Chloe juga dibius dan akhirnya dibawa balik lagi ke rumah Pas tersadar dia udah ada di ruangan rahasia ibunya Disitu dia nemuin coklat yang biasa dia cemilin Yang ternyata itu tuh udah dicampurin obat juga sama ibunya Yang justru malah bikin dia jadi sakit Bahkan dia juga nemuin surat penerimaan dari universitas Yang selama ini disembunyiin sama ibunya Padahal dia keterima tapi si ibu gak mau dia pergi Bahkan yang paling kaget dia nemuin sebuah kotak Disitu ada fotonya pas kecil Kakinya beneran normal gak lumpuh Udah gitu dia nemuin surat rumah sakit Kalau Chloe yang asli tuh sebenernya udah meninggal Dia juga nemuin potongan koran tentang bayi yang diculik Nah sebenernya itu tuh dia Jadi anak asli ibu ini tuh yang waktu itu lemah guys Langsung meninggal setelah 2 jam lahir Ibu ini gak bisa nerima kenyataan Makanya dia nyulik anak orang lain Dan dia perlakuin sebagai bayinya yang sakit Padahal sehat Bersamaan dengan itu si ibu jahat tiba-tiba aja muncul Dan ngeliat Chloe yang udah tau semuanya Si ibu langsung minta maaf Dia berusaha ngebucuk Chloe Supaya mereka bisa mulai semuanya dari awal lagi Si ibu janji dia gak bakal ngasih obat-obatan lagi deh Ia juga bilang ngelakuin itu semua ya karena sayang sama Chloe Padahal perbuatannya itu udah bikin Chloe selama ini menderita Chloe bener-bener takut dan udah gak mau lagi lah nerima ibu palsu ini Si ibu jadi bener-bener marah Dan dia mau nyuntikin racun yang bakal bikin Chloe jadi lumpuh selamanya Untungnya Chloe berhasil menghindar dan ngunciin diri di ruangan lain Nah di ruangan itu ternyata ada berbagai jenis obat dan racun guys Chloe yang pinter dan udah kepepet akhirnya dapet ide Dia minum salah satu racun disitu yang akhirnya bikin dia harus cepet-cepet dibawa ke rumah sakit kan Bener aja dia jadi ditanganin di rumah sakit Tapi sialnya efek racun itu malah bikin suruh tubuhnya jadi gak bisa digerakin Chloe yang butuh pertolongan cuma bisa ngode-ngode ke suster yang lagi jaga disitu Dan karena Chloe gak bisa ngomong si suster udah ngasih dia kertas Eh tapi tiba-tiba ibunya Chloe yang licik sengaja bikin ribut di ruangan lain Dan si susternya jadi keluar buat ngecek kan Di saat Chloe ditinggal sendiri Ibu si kopetnya ini langsung mau ngebawa dia kabur pergi Untungnya si suster tadi ngebaca tulisan Chloe yang tertulis mam Nunjukin kalo sebenernya si ibu yang nyebabin ini semua Pihak keamanan rumah sakit langsung gercep nyari keberadaan Chloe dan ibunya Walau tubuhnya lemah Chloe masih berusaha ngumpulin semua tenaga yang dia punya Buat nahan kursi rodanya biar gak gerak Supaya si ibu gak bisa kemana-mana Dan gak lama pihak keamanan udah berhasil nemuin mereka Si ibu yang masih berusaha ngelawan Akhirnya dibikin gak sadarkan diri aja Kakinya didor Chloe berhasil diselametin Dan semua kejahatan si ibu Termasuk kasus pencurikannya pas bayi akhirnya terungkap semua Waktu berlalu dan perlahan kondisi Chloe mulai membaik Walau dia masih proses belajar jalan Karena udah lama kakinya gak dipake kan Hari itu Chloe ngedatengin si ibu jahat Yang justru sekarang terbaring lumpuh Dan Chloe nyeritain kehidupannya yang udah bahagia Udah ketemu sama keluarganya yang asli Dia udah lulus dari universitas impiannya Jadi dokter yang sukses Kedepannya dia udah gak mau ketemu sama ibu jahat ini lagi Eits tapi sebelum pergi Dia ngasih obat hijau yang sama Dan si ibu jahat disuruh minum Biar ngerasain penderitaan yang sama Kayak yang dia alamin waktu dulu Ya itu tadi ceritanya Gimana guys kasian banget ya Chloe Untung happy ending ya Sebenernya kasian juga si si ibu Tapi tetep aja yang dia lakuin tuh salah Nah kalo kalian terhibur dengan video ini Bantu aku ya dengan like, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasi untuk channel ini guys Selalu komen juga di bawah Kalo kalian punya rekomendasi judul film seru lainnya yang pengen aku bahas Oke deh kayaknya sih cukup segitu dulu aja ya dari aku Jaga kesehatan kalian selalu And I'll see you guys on my next video Bye bye